Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia Di channel Zodiacarian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif Dan juga responsif Menanggapi request Konsultasi dan Pertanyaan dari Teman-teman semua dan pada kesempatan Kali ini kita akan bahas ramalan Zodiacari Ini nah seperti apa Situasi yang muncul yuk langsung saja Simak videonya sampai akhir supaya Tidak menimbulkan Kesalahpahaman dan di depan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih Mempersingkat durasi Kita mulai pembahasan ramalan Zodiacari ini dari teman-teman Yang memiliki Zodiac Capricorn terlebih dahulu Nah seperti apa untuk teman-teman Capricorn Di kartu pertama disitu ada Kartu The Empress dan kartu kedua Memang bisa dikatakan ini adalah Satu representasi yang cukup Positif Yang akan bisa didapatkan dan juga dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kenapa? Karena pada situasi yang terjadi saat ini Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kau pun juga bisa untuk mendapatkan Beberapa hal baik yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini Memang terkadang juga masih akan ada beberapa keadaan-keadaan yang bermasalah Masalah inilah, masalah itulah, dan juga beberapa masalah-masalah yang lain Tapi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kau pun juga dalam kondisi yang tetap sempurna Untuk menyelesaikan semua perkara-perkara yang ada dengan sebaik mungkin Jadi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu juga tidak perlu terlalu khawatir dengan posisi permasalahan-permasalahan yang muncul Karena semua dalam kondisi yang baik dan semuanya berada Dalam kondisi yang masih bisa dikatakan sangat-sangat positif pada kondisi di hari ini Dan memang juga ada beberapa hal yang agak sedikit membuat emosi Tapi saya rasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu tetap mampu dan juga tetap bisa Untuk menyelesaikan semua perkara-perkara yang ada dengan sebaik mungkin Jadi saya rasa ini juga merupakan energi yang baik dan juga merupakan energi yang positif Yang bisa didapatkan oleh teman-teman Capricorn secara keseluruhan Dan memang dalam situasi finansial Kau pun juga merasakan ada beberapa keadaan-keadaan yang baik Kau pun juga bisa merasakan ada beberapa keadaan-keadaan yang cukup positif Tapi setidaknya bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kau pun juga terus bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa Di dalam posisi kamu secara keseluruhan Jadi ya tidak perlu ada ketakutan Tidak perlu ada kekhawatiran yang harus dikhawatirkan secara berlebihan Dalam sisi rumah tangga pun juga teman-teman Capricorn cukup baik-baik saja Cukup aman-aman saja Memang terkadang juga ada beberapa kesalahpahaman yang terjadi Ada beberapa cekcok-cekcok yang muncul antara kamu dan juga pasangan kamu Tapi saya rasa itu juga masih bisa dikatakan semua hal yang terjadi Bisa dituntaskan dan juga bisa diselesaikan dengan sebaik mungkin Jadi ya saya rasa ini juga merupakan energi yang baik Dan juga merupakan energi yang positif Yang bisa terus didapatkan secara keseluruhan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Dan saya rasa bagi teman-teman Capricorn Bagi yang belum berumah tangga tapi sudah punya pasangan Saya rasa kau pun juga masih dalam kondisi yang aman-aman saja Masih berada dalam kondisi yang baik-baik saja Sehingga beberapa masalah-masalah yang muncul Beberapa masalah-masalah yang terjadi Setidaknya semuanya bisa kamu tuntaskan Dan juga bisa kamu selesaikan dengan sebaik mungkin Jadi ya saya rasa ini juga merupakan hal yang baik Dan juga merupakan hal positif yang tentu saja bisa didapatkan secara keseluruhan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn pada posisi saat ini Dan kemudian selanjutnya kita bacakan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Nah seperti apa untuk teman-teman Aquarius Memang terkadang juga masih ada beberapa kemungkinan-kemungkinan Perkara-perkara yang terjadi Yang dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Tapi saya rasa memang bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu pun juga harus bisa untuk lebih memahami Harus bisa untuk lebih bersyukur Dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi pada posisi saat ini Hindari Terlalu memperkarakan Hindari Terlalu mempermasalahkan beberapa masalah-masalah yang tidak terlalu penting Kenapa? Karena ketika kamu terlalu mempermasalahkan Beberapa masalah-masalah yang tidak terlalu penting Ini pun juga nanti akan menimbulkan Beberapa masalah dan juga akan menimbulkan Beberapa perkara-perkara yang akan dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Dan kamu juga bersyukur kunci permasalahan ada di genggaman kamu Sehingga bahwa ketika kunci permasalahan ada di genggaman kamu Besar kemungkinan Bagi teman-teman Aquarius Kamu akan bisa dan kamu akan mampu Untuk menyelesaikan semua perkara yang ada Untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang terjadi Dengan sebaik mungkin Jadi saya rasa ini juga merupakan hal positif Yang bisa dirasakan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Dan kemudian secara posisi rezeki Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu pun juga harus selalu bisa bersyukur Terkait dengan posisi kerezekian kamu Karena kalau kita berbicara soal posisi rezeki Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu masih terus mendapatkan beberapa energi-energi yang baik Dan juga terus mendapatkan beberapa energi yang cukup positif Artinya apa? Kamu tidak perlu ada kekhawatiran Kamu tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang ada Terkait dengan posisi pengeluaran kamu Semua dalam situasi yang tetap stabil Dan bahkan kamu di posisi hari ini Sampai dengan nanti di beberapa hari ke depan Terus merasakan Adanya beberapa rezeki-rezeki yang bagus Terus merasakan Adanya beberapa rezeki-rezeki yang positif Jadi tidak perlu ada kekhawatiran Dan juga ketakutan Terkait dengan posisi kerezekian kamu Karena dalam sisi rezeki Semuanya Dalam kondisi yang masih oke-oke saja Dan juga masih aman-aman saja Dan kemudian dalam posisi hubungan asmara Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu pun juga harus selalu bisa untuk bersyukur Dengan beberapa hal yang baik Harus bisa untuk bersyukur Dengan beberapa hal-hal yang positif yang ada Di dalam posisi diri kamu saat ini Sehingga dalam situasi yang terjadi Dalam situasi yang muncul Bagi teman-teman Aquarius Memang secara pengertian Secara pemahaman Di dalam posisi hubungan rumah tangga Bagi teman-teman Aquarius Sangat mengerti Sangat memahami Sehingga bisa meminimalkan Terjadinya konflik Antara kamu dan juga pasangan kamu Tapi bagi yang belum berumah tangga Memang kamu juga harus berhati-hati Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan cek cok Yang bisa saja muncul Dengan kemungkinan permasalahan Yang bisa saja terjadi Pada posisi saat ini Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu pun juga harus ekstra waspada Harus ekstra berhati-hati Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Antara kamu dengan pasangan kamu Jadi ya saya rasa kurang lebih seperti ini Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Dan kemudian selanjutnya Kita bacakan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Nah seperti apa nih Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Dari representasi kedua kartu ini Memang kalau kita lihat Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Ada beberapa semacam masalah yang bertubi-tubi Ada masalah yang terus masuk Menghampiri teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Sehingga dalam situasi yang terjadi Bagi teman-teman Pisces pun Kamu juga harus bisa untuk lebih waspada Harus bisa untuk lebih Tidak boleh terlalu takut gitu loh Dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang muncul Karena ketika kamu terlalu sering Ada kekhawatiran Terlalu sering ada beberapa ketakutan-ketakutan yang terjadi Tentu ini juga akan menimbulkan beberapa hal yang tidak begitu bagus Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Pisces Dan saya rasa memang kamu juga harus bisa untuk memberanikan diri Untuk menyelesaikan beberapa perkara Dan juga menyelesaikan beberapa masalah yang terjadi Di dalam posisi diri kamu Dan kemudian bagi teman-teman Pisces Tidak usah terlalu banyak rencana Artinya di hari ini Memang situasinya kamu harus bisa untuk memiliki Rencana yang lebih realistis Karena dengan teman-teman Pisces Memiliki rencana yang lebih realistis Tentu Dia juga akan bisa menghadirkan Sesuatu yang baik Dan juga akan bisa menghadirkan Sesuatu yang positif Yang ada di dalam diri teman-teman Pisces Dan soal rezeki Bagi teman-teman Pisces Aman-aman saja loh Tidak ada beberapa hal-hal yang harus dikhawatirkan Terkait dengan posisi Kerezekian kamu Karena dalam situasi saat ini Kamu pun juga masih mendapatkan hal-hal yang baik Masih bisa untuk mendapatkan beberapa hal-hal yang positif Yang ada di dalam posisi kamu Secara keseluruhan Jadi apapun yang terjadi Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Tetap bersyukur Kamu tetap dalam kondisi yang baik Dan juga tetap berada Dalam kondisi yang positif Untuk menyikapi Semua permasalahan yang muncul Di dalam situasi finansial Dengan sebaik mungkin Memang terkadang juga ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya Tapi saya rasa kamu pun juga bisa untuk Menyikapi semua hal yang ada Dengan sebaik mungkin Sehingga dengan semua hal yang terjadi Bisa kamu sikapi dengan sebaik mungkin Tentu ini juga akan menghadirkan Hal yang positif Bagi teman-teman Pisces Dan di dalam posisi rumah tangga Bagi teman-teman Pisces Masih fine-fine aja Bagi teman-teman Pisces Masih aman-aman saja Tidak ada perkara Dan juga tidak ada masalah-masalah Yang harus dicemaskan Ataupun dikhawatirkan Secara berlebihan Sehingga di dalam rumah tangga Bagi teman-teman Pisces Juga cukup baik Tidak ada kendala Dan juga tidak ada Masalah-masalah yang harus ditakutkan Secara berlebihan Semua dalam kondisi yang baik Dan juga semua berada Dalam kondisi yang masih Sangat-sangat positif Jadi saya rasa Bagi teman-teman Pisces Tidak perlu ada kekhawatiran Dan juga tidak perlu Ada ketakutan-ketakutan Yang harus ditakutkan Secara berlebihan Pada posisi rumah tangga kamu Tapi bagi yang belum berumah tangga Memang juga akan ada Beberapa kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang muncul Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah yang terjadi Sehingga bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Pisces Tidak boleh terlalu terburu-buru Tidak boleh terlalu tergesa-gesa Untuk menyikapi Semua perkara-perkara yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu saat ini Karena apa? Yang terjadi adalah Kau pun juga akan menimbulkan Beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara Akan menimbulkan Beberapa kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan Yang bakal terjadi Di dalam posisi diri kamu Secara Keseluruhan Jadi ya Saya rasa ini juga merupakan Hal yang harus bisa Untuk lebih Diperhatikan juga Bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Pisces Dan kemudian Pada posisi yang lainnya Bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Pisces Kau pun juga harus Bisa untuk Lebih bersyukur Dengan beberapa Keadaan-keadaan Yang tetap mampu Mengendalikan Emosi kamu Dengan sebaik mungkin Sehingga dengan Emosi Yang bisa kamu Kendalikan Dengan sebaik mungkin Tentu ini juga Merupakan hal baik Dan juga merupakan Hal-hal yang positif Yang ada Di dalam diri kamu Secara Keseluruhan Jadi saya rasa ini juga Merupakan energi-energi Yang harus terus Disyukuri Bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Pisces Dan kemudian selanjutnya Kita bacakan Untuk teman-teman Yang memiliki Sodiak Aries Dari representasi Kedua kartu ini Bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Aries Kau pun juga harus Bisa untuk Lebih berhati-hati Terutama terkait Dengan beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah Yang muncul Masalah inilah Masalah itulah Dan juga beberapa Masalah-masalah Yang lainnya Sehingga bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Aries Kau pun juga Tidak boleh Terlalu sembrono Tidak boleh Terlalu gegabah Di dalam menyikapi Semua perkara Di dalam menyikapi Semua permasalahan Permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Diri kamu Karena apa? Ada beberapa Kemungkinan ketledoran Ada beberapa Kemungkinan Permasalahan-permasalahan Yang bisa saja terjadi Sehingga disini Saya juga wanti-wanti Betul bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Aries Untuk lebih Waspada Dengan hal-hal Yang semacam itu Dan kemudian Pada posisi yang lainnya Bagi teman-teman Aries Jangan terlalu Gesa-gesa Terlalu tergesa-gesa Untuk menyelesaikan Masalah-masalah Yang muncul Semuanya harus Pertimbangkan Terlalu Plus minusnya Itu apa? Kalau begini Resikonya Seperti apa? Jadi pertimbangan-pertimbangan Yang matang Tentu ini juga Akan sangat berpengaruh Dengan beberapa Hal yang akan terjadi Di dalam posisi Diri teman-teman Aries Dan kemudian Di poin berikutnya Secara posisi Rezeki Bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Aries Tetap bersyukur Terkait dengan Posisi Kerezekian kamu Memang pada Posisi di beberapa Waktu ke depan Bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Aries Kamu pun juga Akan bertemu Dengan beberapa Rezeki-rezeki yang baik Kamu akan bisa Bertemu Dengan beberapa Rezeki-rezeki Yang cukup positif Sehingga dengan Adanya beberapa Rezeki yang baik Dengan adanya Beberapa rezeki yang positif Tentunya juga Akan sangat membantu Bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Aries Karena memang Dengan energi Kecukupan ini Akan sangat membantu Sekali Secara perekonomian Bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Aries Jadi ya Serasa Bagi teman-teman Aries Ini juga merupakan Hal baik Yang seharusnya Bisa untuk Selalu disyukuri Bagi teman-teman Aries Untuk posisi Kedepannya Dan kemudian Secara posisi Emosional Seharusnya Bagi teman-teman Yang memiliki Sodiak Aries Kamu harus bisa Untuk mengendalikan Posisi Emosi kamu Jangan sampai Ada beberapa Emosi-emosi Yang terlalu Berlebihan Kenapa? Karena ketika terjadi Emosi-emosi Yang mohon maaf Terlalu berlebihan Tentunya juga Akan bisa menimbulkan Beberapa perkara Dan juga akan Menimbulkan Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Diri kamu Saat ini Sehingga Memang diupayakan Bagi teman-teman Aries Kamu harus bisa Untuk kendalikan Diri Dan juga Kendalikan Emosi kamu Dengan bagus Atau juga Secara kondisi Finansial Tidak ada masalah Secara hubungan Asmara pun Juga walaupun Ada beberapa Cek-cok-cek-cok Yang terjadi Tapi setidaknya Bagi teman-teman Aries Masih mampu Untuk menyikapi Keadaan yang ada Untuk menyikapi Keadaan yang terjadi Dengan Sebaik mungkin Jadi ya Masih fine-fine aja Masih clear-clear aja Tidak perlu Ada khawatiran Tidak perlu Ada permasalahan-permasalahan Yang harus Ditatatkan Ataupun Dicemaskan Secara Belebihan Pada posisi Saat ini Dan kemudian Dalam hubungan Asmara pun Juga aman Dalam rumah tangga Kau bisa untuk Menahan diri Menahan emosi Dan bagi yang Belum berumah tangga Beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah Yang terjadi Setidaknya Bisa tuntas Dan juga Bisa terselesaikan Dengan Sebaik mungkin Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Dan kemudian selanjutnya Kita bacakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Nah seperti apa nih Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Dari representasi Kedua kartu ini Memang kamu juga Sangat menginginkan Adanya kebebasan Kau memang Dalam situasi Saat ini Sangat kepingin Bebas dari Berbagai macam Tekanan Bebas dari Segala macam Tuntutan-tuntutan Yang ada Di sekitar kamu Terkait dengan Usaha kamu Terkait dengan Pekerjaan kamu Dan juga Dengan beberapa Hal yang lainnya Sehingga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Kamu pun juga Harus ekstra Hati-hati Dengan hal itu Dan kemudian Pada posisi Yang lainnya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Kamu tetap Punya mental Yang kuat Sehingga apa Ketika teman-teman Taurus Kamu memiliki Mental yang kuat Maka kamu juga Dalam kondisi Yang berani Untuk bertindak Berani untuk Bersikap Dengan situasi Yang terjadi Sehingga Dengan sikap Yang berani Kamu ambil Tentunya juga Akan semakin Mempermudah Langkah Bagi teman-teman Taurus untuk Menyelesaikan Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Dan pada hari ini Tetap bersyukur Setelah melalui Fase-fase yang rumit Setelah melalui Fase-fase yang sulit Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Taurus Kamu tetap Dalam kondisi Yang baik Dan juga Tetap berada Dalam kondisi Yang mampu Untuk menyelesaikan Masalah yang ada Dengan sebaik mungkin Dan kemudian Secara segi emosi Bagi teman-teman Taurus pun juga Tetap mampu Untuk mengendalikan diri Tetap mampu Untuk mengendalikan Emosi Sehingga dengan Emosi yang tetap Terkendali Tentu juga menjadi Hal yang tetap Menguntungkan Bagi teman-teman Taurus Dan secara finansial Memang juga banyak Banget nih Pengeluaran di hari ini Tapi setidaknya Bagi teman-teman Taurus Kamu juga masih Mampu Untuk menjaga Stabilitas Di dalam posisi Kehidupan kamu Saat ini Jadi ya Saya rasa Emang kamu beruntung Sekali Bisa untuk Tetap menjaga Keseimbangan Finansial kamu Dengan Sebaik mungkin Dan kemudian Secara hubungan Asmara Di dalam rumah tangga Memang clear ya Tidak ada perkara Tidak ada Permasalahan-permasalahan Yang harus dikhawatirkan Semua dalam Kondisi yang baik Dan juga semua Berada dalam Kondisi yang cukup positif Tapi Memang hati-hati Bagi yang sudah Memiliki keluarga Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Cekcok Pada hari ini Tapi ya Apakah cekcok itu Bisa diatasi Ya pasti bisa Hanya saja Yang membuat jengkel Adalah pasangan kamu Ini terlalu Mengungkit kembali Masalah-masalah Yang terjadi kemarin Nah seharusnya Hal-hal semacam ini Ini kan Tidak boleh terjadi Oleh karena itu Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Ini juga merupakan Hal yang harus Menjadi warning Di dalam posisi Hubungan Asmara kamu Dengan pasangan Jangan terlalu Dibiarkan Berlarut-larut Dalam situasi Yang seperti itu Dan kemudian Juga bagi yang Belum berumah tangga Secara faktor komunikasi Cukup baik Tidak ada masalah Dan juga tidak ada Kendala-kendala Yang harus dikhawatirkan Jadi asal-asal Masih cukup fine-fine saja Cukup baik-baik saja Dan kurang lebih Seperti ini Situasi yang muncul Untuk teman-teman Taurus di hari ini Dan kemudian Selanjutnya Kita bacakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Nah seperti apa Teman-teman Gemini Memang Kalau bisa dikatakan Apakah Gemini Tanpa masalah Jawabannya Ya enggak mungkin juga Karena pada situasi Di hari ini Bagi teman-teman Gemini pun Kamu juga masih Merasakan Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Termasuk ya emang Itu adalah masalah Dari sumber pikiran Kamu sendiri Tapi ya bersyukur Setidaknya Bagi teman-teman Gemini Kamu bisa untuk Memiliki problem solving Dari setiap Permasalahan Yang kamu hadapi Ya emang Kamu juga butuh Waktu untuk menyendiri Butuh waktu Untuk menenangkan diri Karena dengan situasi Kamu yang bisa Menenangkan diri Tentu ini juga Merupakan hal Yang akan tetap Baik Dan juga Merupakan hal Yang akan tetap Positif Di dalam posisi Kamu secara Keseluruhan Jadi emang ini Merupakan hal Yang bagus Dan juga Merupakan Hal yang Luar biasa Di dalam posisi Diri kamu Dalam situasi Saat ini Dan kemudian Pada posisi Yang lainnya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Tidak perlu Terlalu khawatir Secara Belebihan Memang terkadang Wajar ya Ada beberapa Kekhawatiran Tapi ketika itu Selalu berlebihan Maka tentu saja Ini juga akan Bisa bertumbuh Menjadi beberapa Parasit Yang tidak Begitu baik Di dalam diri kamu Jadi emang Usahakan Untuk tidak Terlalu sering Meminjamkan uang Kepada Siapapun Untuk teman-teman Gemini Kenapa Kamu juga Banyak keperluannya Kamu juga Banyak kebutuhannya Jadi ya Diubayakan Bagi teman-teman Gemini Kamu juga harus Bisa untuk Lebih Memprioritaskan Segala prioritas Yang ada Di dalam diri kamu Terlebih dahulu Dan kemudian Untuk posisi yang lainnya Ya harus Sabar dulu Semua memang Harus ditunda Terlebih dahulu Supaya Bisa punya Skala prioritas Yang baik Di dalam Posisi diri kamu Karena ketika Kamu punya Skala prioritas Yang baik Tentu ini juga Akan sangat Membantu sekali Bagi teman-teman Gemini Untuk memanage Kondisi keuangan Kamu Dan juga dalam Beberapa hal Yang lainnya Dan secara hubungan Asmara Di dalam rumah tangga Saya rasa masih Fine-fine aja Masih baik-baik saja Di dalam posisi Rumah tangga Tidak perlu Ada beberapa Kekhawatiran Dan juga tidak perlu Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang harus Dicemaskan Secara Perlebihan Memang Kedewasaan kamu Pola pikir kamu Bagi teman-teman Gemini Kamu sangat bisa Memiliki kedewasaan Dan juga Pola pikir yang Rasional Sehingga dengan Kau punya Pola pikir yang Lebih rasional Tentu ini juga akan Sangat membantu Sekali Bagi teman-teman Gemini Untuk memperoleh Hal-hal baik Di dalam posisi Diri kamu Jadi saya rasa Ini juga merupakan Hal yang bagus Yang bisa dirasakan Oleh teman-teman Gemini Atau juga secara Hubungan asmara Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Kamu juga bisa Untuk merasakan Adanya beberapa Hal baik Dan juga bisa Merasakan Adanya beberapa Hal yang positif Yang ada Di dalam Posisi kamu Secara Keseluruhan Jadi asa-rasa Ini juga merupakan Energi yang bagus Dan juga merupakan Energi yang positif Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Gemini Dan kemudian Selanjutnya Kita bacakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Tetap kerja keras Setelah melalui Gemblengan Selama satu bulan Penuh kemarin Kamu juga harus Kembali ke rutinitas Kamu Harus kembali Ke habit kamu Yaitu tetap Bekerja keras Dengan segala Risiko Dan juga Dengan segala Konsekuensi Yang ada Memang oke lah Kamu juga akan Mendapatkan Beberapa masalah ini Tekanan ini Tekanan itu Dan juga Beberapa tekanan-tekanan Yang lainnya Tapi saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu harus tetap Bisa bekerja keras Pada posisi saat ini Kenapa? Karena ketika Kamu bisa bekerja keras Pada posisi saat ini Tentu ini juga akan Sangat berpengaruh Sekali Pada situasi-situasi Yang ada Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa tetap bersyukur Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kerja keras kamu Juga sebentar lagi Akan Membuahkan hasil Ketika kerja keras kamu Sebentar lagi Akan membuahkan hasil Tentu ini juga akan Merupakan Hal-hal yang baik Dan juga merupakan Hal-hal yang positif Yang ada Di dalam posisi diri kamu Secara Keseluruhan Jadi ya ini merupakan Energi yang luar biasa Yang akan terus terjadi Pada diri kamu Memang dalam sisi usaha Dalam sisi pekerjaan Ada-ada saja Masalah-masalah yang muncul Masalah inilah Masalah itulah Dan juga beberapa Masalah-masalah yang lain Tapi saya rasa Bagi teman-teman Cancer Kamu juga bisa Untuk mengantisipasi Bisa untuk menyelesaikan Semua permasalahan-permasalahan Yang ada Dengan sebaik mungkin Jadi ini merupakan Energi yang baik Dan juga merupakan Energi yang positif Yang bisa didapatkan Secara keseluruhan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Dan secara Posisi rezeki Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Di hari ini Sampai dengan nanti Di beberapa hari ke depan Masih ada kok Rezeki-rezeki yang baik Walaupun kemarin Sempat terjadi Lonjakan pengeluaran Ada banyak sekali Potensi-potensi Pengeluaran Tapi saya rasa Pada situasi saat ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Bisa untuk merasakan Dan juga bisa untuk Mendapatkan beberapa Hal baik Dan juga bisa Mendapatkan beberapa Hal-hal yang positif Yang ada Di dalam posisi Kamu secara Menyeluruh Jadi saya rasa ini Merupakan energi Yang bagus Yang bisa dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Pada posisi Saat ini Dan saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Tidak perlu ada Kekhawatiran Tidak perlu ada Ketakutan-ketakutan Yang terjadi Secara berlebihan Karena ya Apapun yang muncul Apapun yang terjadi Saat ini Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Masih terus bisa bertemu Dengan hal-hal yang baik Dan juga bisa bertemu Dengan beberapa Hal yang sangat Positif sekali Dan secara Hubungan asmara Saya rasa juga Tidak perlu ada Kekhawatiran Tidak perlu ada Kecemasan-kecemasan Yang harus Dihawatirkan Secara berlebihan Semua dalam Kondisi yang baik Dan juga semuanya Berada dalam Kondisi yang masih Lancar-lancar saja Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Jadi ya Saya rasa ini Juga merupakan Energi yang bagus Dan juga merupakan Energi yang luar biasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Pada situasi Di hari ini Dan kemudian Dalam sisi hubungan Asmara Teman-teman Cancer pun Juga masih mampu Untuk mengendalikan Posisi emosi Kamu dengan sebaik Mungkin Jadi ya Tidak perlu Ada kekhawatiran Yang harus dikhawatirkan Secara Berlebihan Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Di dalam perjalanan Teman-teman yang memiliki Zodiac Leo Memang kau pun Juga masih Merasakan Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Perkara yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Tapi ya bersyukur Karena emang Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Walaupun emang Juga ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Permasalahan-permasalahan Yang muncul Tapi saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Pada posisi saat ini Kamu pun juga Sudah mulai mengerti Hal-hal Apa-apa saja Yang harus kamu lakukan Sehingga dengan Kamu bisa mengerti Terkait dengan Hal-hal apa saja Yang bisa kamu lakukan Ini juga akan Sangat membantu sekali Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Untuk menyelesaikan Problematika Yang ada Di dalam diri kamu Memang ya Ada masalah ini Ada masalah itu Dan juga Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah yang lain Tapi saya rasa Bagi teman-teman Leo Tetap bersyukur Kamu bisa terfokus Pada step by step Pada satu per satu Pernyelesaian-penyelesaian Masalah yang terjadi Karena kamu juga sadar Terlalu multitasking Ini pun juga nanti Malah akan merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Leo Kamu pun juga harus bisa Untuk lebih Waspada Dan juga harus bisa Lebih mawas diri Terkait dengan Beberapa hal yang muncul Di dalam diri kamu Secara Keseluruhan Dan kemudian Dalam sisi rezeki Bagi teman-teman Leo Di hari ini Kamu pun juga Masih merasakan Adanya beberapa Hal yang positif Masih merasakan Adanya Beberapa hal-hal Yang baik Yang ada Di dalam posisi Diri kamu Sehingga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Sebenarnya Kamu tidak perlu Ada kekhawatiran Tidak perlu Ada ketakutan-ketakutan Yang terjadi Secara berlebihan Karena setidaknya Semuanya bisa Kamu tuntaskan Dan juga bisa Kamu selesaikan Dengan baik Termasuk Di dalam posisi Keuangan Dan juga beberapa Hal yang lainnya Dan secara Posisi hubungan Asmara Setidaknya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu pun juga Masih merasakan Hal-hal yang baik Memang terkadang Juga ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah ini Masalah itu Dan juga beberapa Masalah yang lain Tapi saya rasa Kamu juga dalam Kondisi yang masih Mampu Untuk menengahi Dan juga menyelesaikan Semua perkara-perkara Yang terjadi Dengan sebaik mungkin Sehingga Kamu bisa untuk Mencegah Terjadinya Beberapa perkara Dan juga mencegah Terjadinya Beberapa Hal-hal yang ada Di dalam posisi Hubungan Asmara kamu Sehingga Posisinya adalah Tidak perlu Ada kekhawatiran Tidak perlu Ada ketakutan Semuanya Bisa tuntas Dan juga Bisa terkendali Dengan sebaik mungkin Dan kemudian Selanjutnya Kita bacakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Pada posisi Saat ini Memang bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu pun juga Jujur ya Masih merasakan Ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Masalah-masalah Yang muncul Masalah ini Masalah itu Dan juga Beberapa Masalah-masalah Yang lainnya Yang tentu saja Sedang dirasakan Dan juga Sedang dihadapi Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Tapi ya bersyukur Kenapa? Karena bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Walaupun ada Beberapa Masalah ini Masalah itu Dan juga Beberapa Masalah-masalah Yang lainnya Tapi bagi teman-teman Virgo Kamu bisa untuk Tetap menyikapi Semua hal Dengan tenang Meskipun ada Sakit hati Ada rasa Kecewaan Tapi bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu bisa untuk Tetap menyikapi Semua masalah-masalah Yang ada Dengan sebaik Jadi saya rasa Ini merupakan Nilai positif Juga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Karena dengan Sikap yang tenang Dengan sikap Yang positif Tentu ini juga Akan sangat Berpengaruh Dengan hal-hal Baik yang ada Di dalam Posisi kehidupan Teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Dan kemudian Pada posisi Yang lainnya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kau pun juga harus Selalu bisa Untuk bersyukur Dengan beberapa Hal baik Yang ada Di dalam Kondisi diri kamu Memang terkadang Juga ada Masalah ini Ada masalah itu Dan juga ada Beberapa Masalah-masalah Yang lain Tapi saya rasa Dengan ketenangan Yang kau punya Tentu ini juga Akan sangat Berpengaruh Dengan beberapa Hal yang ada Di dalam Posisi Diri kamu Jadi ya saya rasa Ini juga merupakan Hal baik Yang bisa didapatkan Oleh teman-teman Virgo Dan kemudian Pada posisi Yang lainnya Bagi teman-teman Virgo Tetap Mensyukuri Segala sesuatu Yang positif Yang ada Dalam rezeki kamu Memang oke lah Ada beberapa Indikasi Pengeluaran-pengeluaran Yang muncul Pengeluaran inilah Pengeluaran itulah Dan juga beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang lainnya Tapi saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kau pun juga bisa Untuk mendapatkan Hal baik Bisa untuk Mendapatkan Beberapa Hal-hal yang positif Yang ada Di dalam posisi Diri kamu Secara Keseluruhan Jadi apapun Yang kamu terima Apapun Yang kamu rasakan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Bersyukur Kamu terus bisa Untuk memperoleh Dan juga merasakan Adanya hal-hal Yang baik Di dalam posisi Kamu Secara Keseluruhan Jadi saya rasa Ini juga merupakan Energi yang bagus Ini juga merupakan Energi yang baik Yang bisa dirasakan Oleh teman-teman Virgo Dalam sisi keuangan pun Kamu juga bisa Untuk lebih menghemat Gitu loh Kamu bisa untuk Lebih ngirit Dan juga lebih Menghemat Terkait dengan Beberapa Situasi-situasi Yang ada Sehingga juga Tidak perlu ada Kekhawatiran Yang harus ditakutkan Secara Berlebihan Dan secara Posisi Hubungan Asmara Antara kamu Dengan pasangan Setidaknya Kamu juga Masih berada Dalam posisi Yang baik-baik Saja Memang Oke lah Ada masalah ini Oke lah Ada masalah itu Dan juga Beberapa Masalah-masalah Yang lain Tapi saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu juga Tetap bisa Merasakan Energi-energi Yang baik Dan juga Merasakan Energi yang positif Di dalam Posisi diri kamu Jadi ya Tidak perlu ada Kekhawatiran Dan juga Tidak perlu Ada permasalahan Yang harus ditakutkan Dan bagi yang Belum berumah tangga Pun sama Kamu tetap Dalam kondisi Yang tetap Mampu Dan juga Menjaga Stabilitas Di dalam Diri kamu Secara Keseluruhan Jadi ini juga Merupakan Hal yang baik Yang bisa dirasakan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Dan kemudian Selanjutnya Kita bacakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Memang ya Emosi kamu Cukup terkendali Di hari ini Di hari ini Memang harus diakui Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Masih ada Beberapa orang Yang mempengaruhi Emosi kamu Termasuk juga Ada beberapa orang Terdekat ya Termasuk juga Zodiac terdekat Dengan kamu Scorpio Tapi saya rasa Di sini bagi teman-teman Libre Bersyukurnya adalah Kau masih mampu Untuk mengendalikan diri Masih mampu Untuk mengendalikan Segala situasi Yang ada Di dalam diri kamu Dengan sebaik mungkin Sehingga Posisinya adalah Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Tetap bersyukur Dengan hal-hal yang baik Dan juga tetap bersyukur Dengan beberapa Hal yang positif Yang ada Di dalam posisi Diri kamu Memang terkadang Juga ada masalah-masalah Yang cukup berat ya Tapi saya rasa Bagi teman-teman Libre Kamu pun juga bisa Untuk mengantisipasi Dan juga bisa Untuk menyelesaikan Semua perkara-perkara Yang ada Dengan sebaik mungkin Sehingga dengan Kemampuan antisipasi Dengan kemampuan Menyelesaikan masalah Dengan baik Tentunya juga akan Sangat berpengaruh Dengan hal-hal yang positif Yang bisa didapatkan Secara keseluruhan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Dan usahakan Bagi teman-teman Libre Juga jangan terlalu mudah Terpancing emosi Karena ketika teman-teman Libre Terlalu mudah Terpancing emosi Ini pun juga nanti Akan menimbulkan Beberapa hal Yang bisa saja Memiju Terjadinya perkara Dan juga memiju Terjadinya perpecahan Di dalam posisi diri kamu Dan bersyukur Secara kondisi finansial Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Kamu masih bisa Untuk menjaga Stabilitas Di dalam posisi Finansial kamu Sehingga dengan Situasi yang ada Dengan situasi Yang terjadi Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Kamu juga harus Selalu bisa Untuk mensyukuri Hal-hal yang baik Mensyukuri Hal-hal yang positif Yang ada Di dalam posisi Finansial kamu Jadi asal-asal Ini juga merupakan Hal-hal yang harus Disyukuri Bagi teman-teman Libre Karena setidaknya Bagi teman-teman Libre Kamu masih bisa Untuk menjaga Keadaan yang baik Secara finansial kamu Jadi asal-asal Kondisi finansial Tidak perlu ada masalah Dan juga tidak perlu Ada perkara-perkara Yang harus Dihawatirkan Secara berlebihan Pada posisi Saat ini Dan kemudian Di dalam posisi Hubungan asmara Teman-teman Libre Juga masih merasakan Adanya energi Yang baik Memang terkadang Juga ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Problematika Yang terjadi Masalah ini Masalah itu Dan juga beberapa Masalah-masalah Yang lain Tapi saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Kamu pun juga harus Bisa untuk lebih Bersyukur Dengan beberapa Hal yang bagus Bersyukur Dengan beberapa Hal-hal yang positif Yang ada Di dalam posisi Diri kamu Secara Keseluruhan Jadi apapun Yang kamu terima Apapun yang kamu Rasakan Setidaknya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Ini juga merupakan Energi yang harus Disyukuri Dan kemudian Bagi yang belum Berumah tangga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Kamu pun juga Harus bersyukur Tetap tenang Dan juga tetap Sabar Dalam menyikapi Semua Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Sehingga Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libre Tidak perlu ada Kekhawatiran-kekhawatiran Yang harus dikhawatirkan Secara Belebihan Dan secara Hubungan asmara Pun juga Sebenarnya cukup Fine-fine aja Cukup baik-baik saja Tidak ada Masalah Dan juga Tidak ada Perkara-perkara Yang harus ditakutkan Secara Belebihan Karena setidaknya Dalam situasi Saat ini Kamu juga bisa Untuk memperoleh Hal-hal yang baik Bisa untuk memperoleh Beberapa hal yang positif Yang ada Di dalam Posisi diri kamu Tapi yang tidak masalah Yang penting Kamu bisa untuk Menengahi perkara Dan juga menyelesaikan Masalah yang ada Dengan baik Tapi bagi yang Belum berumah tangga Sepertinya Bagi teman-teman Libre Kamu juga harus Hati-hati Karena ada beberapa Kemungkinan-kemungkinan Cekcok Yang ternyata Bisa mengakibatkan Terjadinya beberapa Situasi yang tidak Begitu bagus Dan kemudian selanjutnya Kita bacakan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Nah seperti apa Untuk teman-teman Scorpio Pertama yang harus Dijaga betul adalah Keseimbangan finansial Harus diakui Keseimbangan finansial Pada posisi hari ini Sampai dengan nanti Di beberapa hari ke depan Ini harus betul-betul Bisa dijaga Karena ketika ini Bisa dijaga Tentu juga akan bisa Menghadirkan Beberapa hal baik Yang akan terus bisa Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Sehingga bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Menjaga keseimbangan Finansial Merupakan hal mutlak Yang terjadi di hari ini Memang oke lah Di hari ini Kamu juga akan bertemu Dengan beberapa Indikasi Pengeluaran-pengeluaran Yang muncul Pengeluaran ini Pengeluaran itu Dan juga beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang lainnya Tapi saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu juga harus Bisa untuk Mensyukuri Dengan hal-hal Yang baik Dan juga bisa Mensyukuri Dengan beberapa Hal-hal yang positif Yang ada Di dalam Posisi kamu Secara menyeluruh Jadi apapun Yang terjadi Apapun yang Kamu rasakan Tetap bersyukur Kamu terus berada Dalam situasi Yang tetap baik Dan tetap stabil Terkait dengan Posisi finansial Kamu Dan terkait dengan Posisi usaha Terkait dengan Posisi pekerjaan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Memang juga masih ada Beberapa masalah Tapi bersyukur Kamu masih mampu Untuk mengendalikan diri Dan beberapa Harapan-harapan Yang terjadi Beberapa harapan-harapan Yang muncul Itu bisa Terselesaikan Sehingga Emang dalam situasi Usaha dan juga Pekerjaan Memang kamu harus Mengakui Ada beberapa Kesulitan-kesulitan Yang muncul Tapi bersyukur Bagi teman-teman Scorpio Sekalipun ada Beberapa kesulitan Kamu tetap mampu Dan tetap bijaksana Untuk menyelesaikan Kesulitan-kesulitan Yang ada Dengan sebaik mungkin Jadi ini merupakan Energi yang baik Dan juga merupakan Energi yang positif Yang bisa terus Didapatkan oleh Teman-teman Scorpio Dan kemudian Dalam situasi Yang terjadi Yang lainnya Kamu pun juga Tetap bisa Untuk mengedepankan Pola pikir yang positif Walaupun tetap kritis Tapi bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Kamu tetap bisa Mengedepankan Pola pikir yang positif Sehingga dengan Adanya pola pikir Yang positif Tentu ini juga Akan mengakibatkan Terjadinya hal-hal Baik dan juga Akan mengakibatkan Terjadinya Beberapa hal positif Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Scorpio Jadi ini juga Merupakan hal Yang harus disyukuri Bagi teman-teman Scorpio Dan secara hubungan Asmara Scorpio Masih aman-aman saja Tidak ada perkara Dan juga tidak ada Masalah-masalah Yang harus Dihawatirkan Secara berlebihan Semua dalam koridor Yang baik Semua berada Dalam koridor Yang positif Tinggal bagaimana Kamu bisa untuk Menyikapi Semua perkara-perkara Yang ada Dengan sebaik mungkin Dan kemudian Bagi yang belum Berumah tangga Findari segok teman-teman Tukから Cekcok Rezeki-rezeki yang mengalir, yang akan dirasakan dan juga didapatkan oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius. Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius, juga wajib untuk mensyukuri dengan hal-hal yang baik dan juga wajib untuk mensyukuri dengan beberapa hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kamu secara menyeluruh. Tetapi dengan posisi rezeki yang baik, dengan posisi rezeki yang lancar, tertentu bagi teman-teman Sagittarius, kau pun juga harus tetap bisa lebih waspada. Tetap harus bisa untuk lebih berhati-hati. Kenapa? Karena posisinya bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius, kau pun juga akan bisa mendapatkan beberapa keadaan-keadaan yang tidak begitu bagus ketika memang berada dalam situasi yang seperti ini. Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius, kau pun juga harus bisa untuk lebih tenang dan juga harus bisa untuk lebih bersabar dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan perkara, dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam posisi kamu secara menyeluruh. Jadi ya, apapun yang muncul, apapun yang terjadi, bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius, kamu juga harus bisa untuk lebih menjaga keadaan-keadaan yang baik yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan, supaya tidak menimbulkan perkara dan juga tidak menimbulkan beberapa masalah-masalah yang terjadi. Dan kemudian di dalam usaha dan juga pekerjaan, jangan terlalu gegabah. Karena terkadang ketika teman-teman sakitarius terlalu gegabah, ini pun juga nanti akan menimbulkan beberapa situasi-situasi yang tidak begitu baik di dalam kondisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi ya, tentu saja ini juga merupakan hal yang harus diperhatikan bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius. Dan kemudian dalam sisi yang lainnya, ketenangan tetap akan berpengaruh kepada beberapa hal yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Sehingga bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius, kamu pun juga harus tetap tenang di dalam menyikapi semua masalah-masalah yang terjadi. Karena dengan kamu tenang, maka beberapa masalah, maka beberapa persoalan-persoalan yang terjadi, itu bisa kamu tuntaskan dan juga bisa kamu selesaikan dengan sebaik mungkin. Jadi ya, serasa kamu juga sangat membutuhkan sekali yang namanya ketenangan pada posisi saat ini. Sehingga dengan kamu bisa memiliki ketenangan, tentu ini juga akan membantu bagi teman-teman sagittarius untuk merasakan hal yang baik untuk posisi ke depannya. Dan kemudian dalam sisi asmara, dalam rumah tangga cukup aman-aman saja. Memang terkadang juga ada beberapa problem yang terjadi, tapi setidaknya bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius, bisa untuk tetap menyelesaikan dan juga menuntaskan semua hal yang ada dengan sebaik mungkin. Dan bagi yang belum berumah tangga, tetap bersyukur, karena memang dalam situasi tertentu, kamu juga tetap memahami apa-apa saja yang ada di dalam diri kamu. Sehingga beberapa perkara yang muncul, beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, semuanya bisa tuntas dan juga bisa terselesaikan dengan sebaik mungkin. Jadi ya, serasa ini merupakan hal yang baik dan juga merupakan hal yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga memang dengan situasi yang muncul, dengan situasi yang terjadi, ini merupakan hal yang luar biasa bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius. Jadi ya, kurang lebih seperti ini untuk teman-teman Sagittarius. Dan inilah ramalan 12 Zodiac di hari ini. Semoga resonate untuk teman-teman semuanya yang baik dan ketika ada hal yang kurang baik, jadikan sebagai bentuk kehatian. Jaya Jaya Wijayanti Leput Dinepangastuti Jaya Hadidiningrat Rahayusagundumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh